Intro Prosesi arak-arakan Ogo-Ogo yang diikuti sekitar 500an umat Hindu Batam ini berlangsung di jalan sungai Ladi Senin sore. Arak-arakan dua Ogo-Ogo yang berwajah seram ini merupakan jelmaan Butokola. Terlihat antusias umat Hindu dalam prosesi arak-arakan ini. Sebelum Ogo-Ogo ini dibakar di Pura Agung Amerta Buwana Batam, para umat Hindu melakukan doa bersama yang dipimpin oleh pemangku agama Hindu. Mengarak dan memakar Ogo-Ogo merupakan bagian dari prosesi nyepi yang akan berlangsung hari ini. Dalam perayaan nyepi hari ini, umat Hindu di Batam berharap tetap bisa menjalani kehidupan yang selaras dengan penganut agama lainnya, serta masyarakat Batam dijauhkan dari segala bencana. Dalam kesempatan ini juga telah tadi melakukan doa bersama, sehingga tanah Melayu ini terhinar oleh hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti di daerah lain, misalnya banjir, kemudian gempa bumi, dan lain-lainnya. Nah, di satu sisi juga, dalam kesempatan ini, umat Hindu khususnya di Kota Batam, dan secara pada umumnya di Kepulauan Riau ini, yaitu adalah melakukan sebuah introfiksi diri. Dalam setahun, sejauh mana kita sudah berbuat baik, baik di interen umat Hindu sendiri-sendiri, kemudian bagaimana juga dengan umat-umat yang lain, saudara-saudara kita, baik yang di musim, di krisiani, dan di buddha. Pusai di arak-arak, dua patung Ogo-Ogo raksasa ini akhirnya dibakar di halaman belakang Pura Agung Amerta Buwana Batam sebagai simbol matinya kejahatan Angkara Murka.